Selamat menikmati 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 Bapak, bang, kamu duduk disini Sekarang Kamu Saya gak mau liat kamu, gak mau liat barang-barang kamu Kamu anggap sekarang kamu gak punya hal disini Ini kan rumah saya juga Enggak ada hak kamu disini Itu sih Justru itu tiba-tiba Tiba-tiba Benar gak sih Mami ada orang ketiga Super selingguan gitu Ketika Mami keluar Disuruh pergi itu Sempet ada minta alasan Atau memang udah langsung suruh pergi Memberi alasan Gak memberi alasan Dia cuma bilang, oh saya gak mau liat kamu lagi Mami punya masalah atau apa Kalian tahu Saya adalah wanita Yang setiap hari ada di rumah Boleh dibilang 24 jam saya di rumah Gak pernah kemana-mana Ya Saya berusaha Menjadi seorang istri Yang dituntut oleh Bapak gitu ya Saya gak pernah Ada Urusan apa-apa Malah Bersosialisasi juga Saya gak selain di Instagram Itu juga Saya mau membagikan sesuatu yang positif Selalu ke teman-teman di Instagram Saya tidak pernah Membagikan sesuatu yang tidak Ada gunanya gitu Abang Abang Man siang Tindakan abang sendiri apa Ketika mama Diperlakukan seperti ini Karena kan posisinya Mama sama papa kan masih Suami istri gitu Jadi Kalau saya sebenarnya Saya beruntung Sahabat-sahabat saya Hari itu yang Memaksa saya untuk pergi Kebetulan memang saya Ada company outing Semacam company outing lah Mereka semua Yang memaksa saya pergi Karena sebenarnya Saya tadi gak mau pergi Saya gak mau pergi Mereka yang Bams Udah Lu selama lagi pergi Kalau gak keluarga Lu berantangan Lu pergi Tenangin dulu pikiran lu Jangan ada emosi lagi Karena memang sekarang Lu pasti emosi Gue ngerti Kalau lu emosi Al-mahabir lu Sama ibu lu Emosi Tapi ada baiknya Lu ikutlah tetap Kalau lu memang Partner kita Kalau lu memang Sahabat kita Dengerin kita Pergilah sama kita dulu Kesana Tenanginlah ibu lu Tenangin pikiran lu juga Jadi lu bisa berpikir Lebih jernih Dan itulah yang Akhirnya kami lakukan Dan kami malah berterima kasih Kepada mereka sih Kepada teman-teman saya itu Yang melerai kami Dan membuat kami Pergi Berarti abang ada Bener-bener langsung Teman-teman saya Jangan Kalau Pria yang memang Bertatap muka Karena memang Setelah diusir Yang dipanggil Yang dipanggil pria Karena ya saya Ada jadwal pergi Yang memang Saya tidak sempat Untuk pergi Karena memang Kebetulan Setau kami Ketika kami cek Ketika Saya disusir ibu Papa langsung Pergi dari rumah Ya kan Dan juga mungkin Teman-teman perlu tahu Saya disini Tidak Mukan mau menuntut Apa-apa Saya cuman Sebagai wanita Menuntut Hak saya Bukan menuntut Maksudnya Membiarkan Hukum Yang memberikan Keadilan Untuk Seorang Istri Saya Tidak ada Maksud saya Mengertikannya Saya memberikan Kewasa hukum Karena saya Tidak mau Saya tidak Mengerti hukum Saya tidak Menurut Tapi saya Hanya menyerahkan Kepada Pemerintah Apa namanya Negara Hukum Negara Untuk Yang menentukan Seorang Istri itu Apa Oke Pria sendiri Yang Bertatap Langsung Sama Apa Ada Omongan Apa Atau Pesan Apa Untuk Kalau Dengar dari Kita Tanggal 13 Itu Saya Dipanggil Pada Saya Sedang Memindahkan Barang-barang Yang Disuri Dari Ke Rumah Dia Yang Suruh Disitu Dibilang Bahwa Silahkan Angkat Barang-barang Barang-barang Mami Lalu Dia Menunjukkan Batas Pager Seng Yang Teman-teman Berdiri Kondisinya Disitu Belum Dibangun Dia Hanya Menunjukkan Bahwa Ini Akan Saya Bangun Tapi Melebihi Batas Tanah Rumahnya Rumah Saya Rumah Ibu Saya Namanya Mami Dan Saya Pun Bilang Oke Ini Mesti Di Ngomongin Dulu Sama Yang Punya Gitu Kan Mami Yang Punya Ridu Tidak Ada 24 Jam Pager Seng Itu Sudah Dibangun Dan Tidak Ada Satu Hari Pun Sudah Jadi Pas Saya Pulang Tanggal 20 Sudah Berdiri Pager Seng Dan Saya Pun Tidak Boleh Lagi Mengambil Apa-apa Dari Sebelah Pager Seng Sudah Dan Sampai Sekarang Masih Ada Barang Barang Sampai Sekarang Masih Ada Barang Barang Apakah Sempat Kemarin Itu Ada Juga Kembalikan Mungkin Barang Ibu Ada Kita Punya Villa Di Puncak Tiba-tiba Satu Hari Dia Kirim Barang Barang Saya Pulang Ke Rumah Lupa Baju Baju Dan Sepatu Saya Dari Puncak Dipulang Dikirim Itu Sama Berarti Dia Sendiri Ketemu Bapak Tanggal 13 Itu Ya Atau Dalam Hari-hari Berikutnya Masih Ketemu Bapak Masih Saya Masih Minang Bidain Barang Ada Obrolan Atau Obrolan Atau Apa Hanya Sekedar Tata Bapak Berarti Semua Barang-barangnya Mami Sudah Tidak Ada Lagi Di Rumah Bapak HF Ini Ada Ada Cuman Ya Udah Mami Benar Kasih Istri Semua Barang-barang Semua Barang-barangnya Ada Di Rumah Ini Bayi Kendaraan Rumah Itu Atas Nama Saya Nggak Ada Apapun Atas Nama Saya Selama Perkahwinan Semua Harta Bergerak Harta Yang Tidak Bergerak Sertifikat Apapun Tidak Ada Atas Kenapa Atas Perjanjian Dari Perjanjian Dan Mami Tidak Pernah Mempertanyakan Itu Mami Tidak Mempermasalahkan Selama 20 Tahun Kalau Boleh Tau Ketika Menikah Dasar Dengan Cinta Atau Seperti Rumi Sampai Sebegitu Pastinya Ada Cinta Namanya Orang Kawin Tapi Memang Saya Dari Dulu Saya Selalu Bilang Material Things Dasar Kawin Jadi Kasih Sayang Seseorang Itu Bukan Diukur Dari Materi Tapi Musih Seorang Suami Iya Bener gak sih Ada Perselingkuhan Yang Mami Tau Ada Kedugaan Mungkin Sebelum Tanggal Tujuh Itu Mami Ada Ribut Tujuh Atau Masalah Biasalah Ada Rumah Tangga Pastikan Ibu Ada Perkecohan Cuma Tiba-tiba Beberapa Tahun Tujuh Lapan Tahun Saya Gak Ada Hubungan Ada Semuanya Mampu Rohan Tujuh Selama Tujuh Tahun Memang Tidak Ada Hubungan Jasmani Dan Rohan Tidak Mami Bertanya Kan Itu Sebuah Hak Sebagai Seorang AIS Saya Orangnya Yang Ikhlas Saya Apapun Saya Terima Pokoknya Supaya Suama Saya Kelihatan Bagus Di Luar Saya Jaga Pak Itu Mami Tadi Bilang Tidak Ada Hubungan Kontek Batin Yang Memang Selayaknya Suami Istri Memang Sudah Mati Rasa Atau Seperti Apa Mami Tadi Sempet 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 Adanya Ancaman Teror Ancaman Teror Yang Seperti Apa Si Abang Juga Kan Bilang Nanti Secara detail Mungkin Kuasa Hukum Yang Tidak Mau Salah Nanti Kembali Jadi Boomerang Abang Kan Ini Dekat Dekat Rumah Apakah Tidak Ada Terpikir Untuk Membawa Mami Jauh Dari Sini Untuk Menghirang Trauma Itu Sebenarnya Gini Karena Sekarang Kalau Tanah Menyangkut Dengan Nenek Saya Yang Memang Sebenarnya Apa Yang Membuat Sedikit Membuat Kami Ini Semua Jadinya Begini Karena Jujur Nenek Saya Juga Kecawa Karena Yang Diambil Tanah Nenek Bukan Tanah Ibu Jadi Dia Dia Setiap Padi Bertanya Kenapa Tanah Saya Begini Kenapa Tanah Saya Begini Dan Dan Itu Ya Memang Jadinya Sedikit Dan Kita Nggak Bisa Berbuat Apa Karena Memang Udah Jadi Apa Namanya Yang Bikin Kita Tetap Stay Karena Itu Dia Mau Pindah Karena Sebelum Menikah Ini Tanah Sebenarnya Tanah Pakak Sepupu Saya Jadi Saya Sama Ibu Saya Udah Lama Dulu Tinggal Situ Bahkan Waktu Saya Mulai Menikah Awalnya Bangun Rumah Ini Masih Tinggal Di Rumah Ibu Saya Sampai Rumah Ini Selesai Sampai Satu Setengah Tahun Bahkan Ibunya Pak Hoprah Tinggal Di Rumah Saya Rawat Sampai Ibu Ibunya Nggak Ada Itu Saya Ngerawat Di Rumah Ibu Saya Tinggal Di Rumah Ibu Saya Salah Satu Alasan Kenapa Saya Tinggal Disitu Karena Memang Nenek Saya Nggak Saya Pindah Sampai Memang Dia Bila Satu Pagi Kamu Nggak Boleh Pindah Dari Sampai Saya Nggak Ada Jadi Ya Gimana Kita Ya Namanya Juga Cucu Gimana Susah Juga Ancaman Dan teror Itu Terpikir Untuk Ngambil Jalur Hukum Itu Tidak Bisa Kita Omongan Disini Karena Balik Lagi Kita Sudah Milik Kuasa Hukum Jangan Kita Melewati Batas Apa Yang Semestinya Kita Boleh Omongi Tadi Dibilang Ada Bapak Namanya Ada Bupak Tanah Ada Direwatin Untuk Batas Bapak Itu Seperti Apa Si Mungkin Siapa Nama Saya Randi Ozora Saya Dari Kantor Pak Hotman Kita Ditunjuk Koleh Ibu Desi Untuk Menampingi Beliau Dalam Memperjuangkan Hak-haknya Beliau Dimana Sebenarnya Pada Hari Ini Tujuan Kita Hingga Saat Ini Belum Ada Putusan Cerai Apapun Artinya Beliau Adalah Masih Suami Dan Istri Dan Rumah Ini Dibangun Semasa Perkawinan Dengan Pak HS Artinya Beliau Berhak Untuk Berada Di Rumah Ini Namun Sangat Disayangkan Niat Baik Kita Untuk Balik Ke Rumah Tidak Disambut Tidak Kita Sudah Diketok Sama Ibu Ternyata Tidak Disambut Padahal Kita Sudah Memberitahukan Melalui Surat Untuk Mempelajari Semuanya Kita Melihat Semuanya Kita Akan Mempelajari Dengan Baik Untuk Mengambil Langkah-langkah Hukum Yang Mungkin Akan Kita Ambil Kedepannya Dan Saat Ini Kita Masih Berksesui Dengan Klien Juga Untuk Langkah-langkah Hukum Apa Yang Diambil Untuk Kedepannya Mungkin Seperti Itu Ya Balik Lagi Kita Masih Mempelajari Semuanya Kita Lihat Dulu Bagaimana Karena Yang Penting Sama Kita Dibikin Kuasa Ibu Desi Kita Memperjuangkan Hak-hak Beliau Dan Salah Satunya Hari Ini Yang Kita Lakukan Kita Ingin Kembali Bertempat Tinggal Di rumah Yang Dibangun Semasa Pernikahan Bener ya Ya Mungkin Itu Yang Mengucapkan Beliau Silahkan Dipertanyakan Langsung Juga Kepada Beliau Karena Kalimat Itu Adalah Dari Beliau Seperti Itu Intinya Langkah Hukum Apapun Kami Akan Mempelajarinya Dulu Sehingga Kami Tidak Salah Dalam Mengambil Langkah Dan Kami Akan Memperjuangkan Apa Yang Menjadi Hak Dari Klien Kami Seperti Itu Ada Batas Waktu Bang Kan Tidak Bisa Masuk Abang Memberikan Batas Waktu Siapa Selangkanya Untuk Batas Waktu Masuk Lama Memperjuangkan Seperti Beliau Sampaikan Sampai Kapanpun Beliau Berjuang Untuk Hak-haknya Beliau Seperti Itu Kira-kira Ada Lagi Cukup Itu Bohong Buat Menutupi Bapak HS Yang Selama Ini Sebenarnya Saya Mau Menjadi Seorang Istri Yang Melayani Suami Tapi Kalau Umpamanya Dibilang Itu Fake Itu Palsu Well Itu Kan Kembali Kepribadi Masing-masing Kalau Dari Diri Saya Memang Tulus Mau Berbuat Itu Tapi Kalau Dianya Bagaimana Saya Nggak Tau Nggak Bisa Saya Menilai Dia Juga Saya Nggak Boleh Juga Bilang Dia Bagaimana Tapi Sepuluh Tahun Tadi Tidak Ada Maksudnya Sebagai Suami Istri Mungkin Dibilang Di Rumah Tangga Tau Kalau Suami Istri Seperti Apa Itu 10 tahun Mami Pastilah Setiap Rumah Tangga Ada Masa 10 tahun Mami Diam Untuk Tekanan Dating Lebih Banyak Diam Saya Lebih Banyak Diam Dan Mengalah Karena Saya Mau Jaga Semuanya Supaya Baik Termasuk Kepada Anak 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 Kepada Bapaknya Sampai Akhirnya Iya Udah Sampai Titik Batas Orang Ada Titik Batas Berarti Abang Sama Priya Tau Ya Mas Tapi Beneran Ada Bapak Sendiri Kedekatan Dengan Maaf Mungkin Istrinya Bang Bang Kita Nggak berani Beredar Kita Nggak berani Bila Nggak Bapa Nggak Itu Jadi Kita Nama Juga Orang Nggak Boleh Beras Ini Sedikit Klarifikasi Saya Nggak Bisa Ngomong Karena Saya Nggak Boleh Ngomong Kenapa Karena Memang Sampai Sekarang Saya Dengan Isu Saya Dalam Good Terms In terms Of Tidak Seperti Ibu 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 Sudah 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 Untuk Palu Sudah Sudah Berapa Lama Kab Kita Setuju Untuk Berpisah Itu Januari Belum Putusan Belum Lagi Malam Karena Kita Mau Masuk Pengadilan Dengan Namai Jadi Satu Pengacara Ada Kabar Lagi Bahwa Bapak HS Sama Mantan Belum Mantan Bukan Mantan Tapi Hampir Terjadi Mantan Itu Ada Hukum Kerjasama Aduh Kalau itu Kita Susah Ya Karena Diluar Santer Begitu Tapi Kita Gak Boleh Kerja Gitu Sebagai Orang Gimana Kita Jadi Gak Bisa Ngomong Kita Tuh Gak Boleh Sebagai Manusia Gak Bisa Gitu Jadi Yaudah Kita Jalanin Sebagai Maksud Waktu Time Will Tell Kalau Ada Apa 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 Karena Baik Baik Aja Saya Gak Bisa Ngomong Gitu Jadi Gak Perlu Yang Jelas Kita Gak Cocok Kalau Tidak Ada Ketidak Cocokan Setahun Belakangan Ini Dan Memutuskan Membuat Kita Berpisah Gitu Cuman Kalau Apanya Karena Memang Kita Dalam Dalam Langkah Jalan Damai Ini Saya Juga Gak Merusak Itu Tapi Ini Mama Lagi Posisi Kayak Gini Kamu Juga Ya Harus Bisa Namanya Juga Anak Gimana Sih Harus Tegar Dan Kuat Di depan Mami Ya Bang Terima Harus Jangan Tidak Bisa Ya Balik lagi Ya Kita Anak Laki Ya Memang Harus Lindungin Ibunya Itu Memang Menurut Saya Dia Semua Agama Juga Ada Jadi Ini Sudah Bukan Pertanyaan Lagi Apalagi Ibu Saya Bukan Orang Jahat Jadi Ya Udah Bang Yang mengambil Sikap Untuk Pisah Bang Sama Istri Sendiri Yang mengambil Keputusan Akhirnya Berdua Akhirnya Berdua Karena Memang Terjadi Terjadi Apa Persisihan Yang memang Tidak bisa diselesaikan Dan memang Kita merasa Sudah-sudah Cocok Ini Ujian Yang terbar Jujur Iya Cuman Kalau Ngomong Lebih Berat Lebih Berat Ibu Saya Karena Kalau Kita Saya Kan Baik Baik Mas Kalau Ibu Saya Kan Untungnya Mami Support Sistemnya Luar Biasa Dalam Arti Saudara-saudara Teman-teman Dan Juga Keluarga Semuanya Harus Jadi Wanita Tangguh Saya Mau Wanita Wanita Indonesia Menjadi Wanita Tangguh Apapun Yang Itu Kita Hadapi Kita Harus Tangguh Sedih Lah Saya Pasti Sedih Oke Cukup Teman-teman Terima Kacau